Ratusan buruh mengeruduk gedung sate Bandung pagi tadi mereka menuntut Gubernur segera menetapkan upah minimum sektoral dan mencabut upah padat karya. Ratusan buruh dari Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Depok, Cianjur, Karawang, Bogor, Cirebon, Indramayu, hingga Kabupaten Bandung yang tergabung dalam FS PMI menuntut Gubernur segera menetapkan upah minimum sektoral kota kabupaten atau UMSK dalam aksi kamis pagi. Pertanyaan, hari ini 31 Januari, hari terakhir di bulan Januari, apabila sampai dengan saat ini UMSK 2019 tidak dieskakan oleh Gubernur, maka buruh segera kuarat yang berjumlah jutaan tidak akan naik upahnya. Selain itu, buruh pun menuntut Gubernur mencabut upah padat karya. Menurut mereka, tidak ada dasar hukum untuk upah padat karya, sehingga jangan sampai ada surat keputusan untuk upah tersebut. Mereka tidak ingin ditetapkannya upah padat karya di Purwakarta, merembet ke kabupaten kota yang lain, karena selisihnya mencapai 500 ribu lebih rendah daripada upah minimum sektoral. Siap-siap daerah untuk menyampaikan pandangan dari Kabupaten Kota Berkasi, dari Kabupaten Kota Berkasi, dari Kabupaten Barta, dari daerah Sengdur, Sukabumi, paling dekat dari Bandung, Depok, Bandung Bayu, Sengdur, Sukabumi, Indramayu, kita hadir hari ini. Meminta kepada Gubernur, mengeluarkan SK Upamilum Sektor, disesulahkan, Mai, ke atas sebuah untuk menyampaikan Menyikapi aksi buru, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Ferry Sokman, mengatakan, Gubernur tidak bisa menetapkan UMSK sebelum ada kesepakatan antara asosiasi pada perusahaan sektor yang sejenis dengan serikat pekerja di setiap Kabupaten Kota. Hal tersebut telah diatur dalam Permenakar 15 tahun 2018. Kamu setiap hari stand by untuk menerima konsultasi dari Kabupaten Kota. Jadi itu poinnya. Nah, ya, sementara selalu ada penutupan. Tetapkan saja oleh Gubernur UMSK. Kalau Gubernur menerima konsultasi, apa dasarnya? Dia menyalahkan perusahaan yang Permenakar 15 itu. Karena teman-teman di Dewan Pengumpulan Kabupaten Kota belum membahas. Membahas itu untuk menetapkan sektor umum. Setelah itu, didorong. Kan soal angka bukan oleh Dewan Pengumpulan, soal angka keningkat. Oleh siapa? Oleh pengusaha yang akan membayarnya, dan oleh pekerja yang akan membayarnya. Sehingga, kalau antisipasi tidak ada asosiasi pada sektor yang bergabungkan TV, yang diharapkan bisa mewakili dan kemudian melakukan pembahasan. Ferry menambahkan, kesepakatan antara asosiasi dengan serikat pekerja tersebut pun bergantung pada penetapan oleh Dewan Pengumpulan. Budi Hartati, Bandung TV